wala oke bro putihan oke banyak biasanya kalau orang mancing pakai nila pakai lumut itu biasanya ada disini mancing bersama keluarga bisa yang ayahnya atau bapaknya mancing sama anak-anaknya kesini yang lainnya makan-makan disana oke tempat lokasi pemancingan seperti apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan AJ Jempol jem 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 oke bro disini nanti aku akan kasih lokasi-lokasi mancing nanti ada dua tempat lokasi waduk yang pertama disini kalian lihat yang di belakang sana disini namanya waduk dong bendo oke waduk dong bendo ini sudah lama sejak aku kecil sudah ada nanti kita akan lihat survei kesana dan biasanya banyak ikan-ikan nila jadi disini banyak pemancing lumut atau ikan nila jadi kalau pas waktu hari tertentu atau kapan itu ada pihak karang taruna disini itu menebar ikan tombol terus tidak boleh dipancing dulu terus akan dibuka untuk pemancingan ikan-ikan tombol oke bro jem 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 jempol kita langsung ke lokasi lihat bagaimana situasinya mantap oke bro kita coba menuju ke tempat lokasi pemancingan namanya waduk dong bendo dan jalannya seperti ini nah ini sudah sedikit lumayan berasfal ini dan disana nanti ada seperti apa ya bendungan oke untuk irigasi sawah oke kita langsung aja menuju ke lokasi dan kita lihat-lihat sekuasi waduk bendo nanti kita akan menuju ke dua lokasi yang pertama kita ke waduk bendo kedung bendo oke disitu ada tulisannya waduk kedung bendo oke disini ada tulisannya waduk kedung bendo oke kita langsung aja survei disini dan lihat apa yang oh dilarang berenang area bendungan oke disini lihat oke disini sudah ada para pemancing teman-teman oke kita lihat disana oke kita langsung menuju ke sana disana kayaknya ada pemancing kita survei kesana dan disini biasanya untuk ngobok mancing para lumut-lumut itu waduk ini kita lompat ini ini biar kendaraan gak lewat disini kenapa ini kalau kendaraan gak boleh lewat di asfal oke kita cek orang yang disana dapat ikan atau tidak dan ini sedikit luas nanti kita akan menuju ke waduk apa pondok yang lebih luas lagi disini ini waduk yang paling lama ini sebelum waduk pondok ini yang pertama ada kalau gak salah oke kita menuju kesana jam-jam jempol oke bro kita coba tanya-tanya sama Masih oke Masih guys mancing ke campira lagi ke soleh wak burung lagi masih isi masih isi masih isi ada perang oke Mas saya strik dong di di wak di wak walah ateh bro oke wak oke putihan tawes oke banyak umpannya pakai apa lagi palet palet bro umpannya pakai palet disini enaknya kalau di siang hari posisi seperti ini yang disini tuh siang hari iup gak panas sepal lagi kalau di bawah sana aku pernah mancing di bawah sana oke ini lokasi yang pertama nanti kita akan menuju ke lokasi yang kedua nanti ke waduk pondoknya lewat sini juga bisa tapi kita lewatnya jalur bawah itu teman-teman nah tuh ada peda mentor yang lewat itu kita lewat sana dan ini ada tangga menuju ke bawah ini untuk irigasi ke sawah tuh jalan nanti kita akan lewat sana nanti gak aku rekrut kita langsung menuju ke waduk waduk pondok oke masih strike ya pak ya oke kita nunggu strikenya dulu jem 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 waw oke bro oke masih strike dulu ya kita cek disini kita lihat wih strike itu strike ikan putian dia pakai sistem parabola itu ini cara cara pakai parabolanya jadi gom biuknya panjangnya wak ya wos wos oke kita lihat disana masnya lembar oke kita lihat masnya lembar set belum wuh sampai disana mas gak waduk di gondoli wak awal saya nyemplung gak mas gak wak gue lewat paus dimana ya gue lewat paus ya rire oke yuk mas ya kere langsung mas ya oke 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 bro enak langsung mas mari oke disana juga bisa untuk masnya biasanya yang bagian sana itu untuk mancingkan ialah ngobok pakai lumut oke kita langsung menuju ke lokasi kita langsung liwat situ turun kesana dan nanti ke waduk pondok jump jump jempol oke bro sekarang kita sudah mau mendekati waduk pondok ini perjalanannya tadi tidak aku rekod karena jalannya sedikit sedikit rusak di dekat waduk pondok tadi dan disini jalannya tadi jika pamping tapi pamping juga aku gak nyalain kameranya maksa aku nyalainnya disini jadi disini kan ada pemandangan dan ada sedikit hutan-hutan seperti ini enak kalau buat dilihat di mata oke sekarang kita coba eh ini bentar lagi mau sampai di pandu pondok ini posisinya di atas dan nah disana ada kelihatan bagian segera jalan-jalan itu adalah kita pandu pondok kita pakai matikan jalan-jalan oke ini jalan-jalan mobilnya nyalip dulu itu mobilnya nyalip karena jalannya kecil untuk press terdapat harga kesulitan oke ini kita lagi kita akan sampai ke tujuan mudah-mudahan di kameran ini datang kita sorang beberapa di kol angin tak usahnya enak untuk kita taruh tangan dulu yang ini tidak akan ada sorang berutu-berutu berutu-berutu oke setelah titik di depan sana bela nanti kita lihat namanya waduk pondok mungkin yang di sekitaran waduk pondok sudah hafal kalau situasinya mungkin bagi teman-teman yang di luar sini mungkin belum paham atau belum tahu waduk pondok itu tergaman dan disini sudah faktorinya para pemancing pertama pemancing yang jalan-jalan oh iya waduk pondok ini sudah atas jatatakan tidak tapi kan berjanya amat yang tidak dihidupi karena berjanya sederhana tidak kantor bukan berjanya seorang berjanya 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 di sana kita sudah lihat waduk pondoknya dari atas seperti ini 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 waduk pondok teman-teman nah ini kita lihat dari atas seperti ini nah disini waduk pondoknya termasuk tempat yang luas juga bisa untuk tempat pemancingan wisata rekreasi sama keluarga juga bisa dan di bawah juga banyak lapak-lapak untuk mancing banyak nah di bawah sana juga ada banyak untuk lapak oke nanti kita akan berhenti di bagian pintu airnya kita akan mengekspos secara diam dari sana oke nanti akan kutujukan tempat wisata selain untuk pemancing yang ada di waduk pondok ini oke kita ini betul lagi mau sampai di pintu airnya waduk pondok untuk irigasi super sawah oke nah di depan sini adalah pintu airnya oke kita coba berhenti disini nah disitu ada tandanya air yang sudah surut oke kita berhenti untuk ekspos dulu oke teman-teman disini tempatnya waduk pondok dan disini lokasinya para pemancing para pemancing juga banyak oke kita langsung aja ke sebelah sana kita lihat sebelah sana nah sebelah sana seperti ada bekas putih-putih terus air sudah surut karena ini sudah masuk bulan musim kemarau bukan bulan musim kemarau jadi airnya sudah mulai turut surut dan para pemancing sudah mulai banyak kita lihat di bagian bawah ada yang mancing juga ternyata oke kita lihat oke yang di bagian bawah sana juga ada pemancing karena di bawah juga iup tidak panas dan disini sudah mulai surut dan di sebelah sana juga ada tempat untuk mancing nanti kita akan coba ke kesana nah disana juga ada tempat pemancingan dan ada rumah makannya yang bisa untuk keluarga ada dua disana disana ada dua oke kita langsung aja ke sana nanti kita akan lewat lewat tengahnya itu tidak bisa nanti kita akan turun ke bawah sana wah di atasnya juga ada tempat untuk untuk libulan keluarga atau acara-acara tertentu kita akan turun sana nanti mutas sampai di bawah dan naik lagi ke sana nanti aku mulai rekod lagi disana oke bro jam-jam jempol oke bro saya sudah tadi yang aku tunjukkan tadi oke disini tadi aku yang sebelah sana oke kita akan melihat mendekat disini disini nanti aku akan tunjukkan tempat air kalau meluber nanti dia akan dibuang disini teman-teman disini ada jembatan oke ya gak beli masuk ini oke nanti aku expose dari sini aja untuk lihat pembuangan air dari waduk-waduk ini sudah surut jadi sudah tidak lewat sini tapi ada pintu air yang lewat bawah tanah oke aku berhenti dulu disini aku matikan ini mesinnya oke kita coba langsung kesana kita cek bagian pembuangan pembuangan airnya oke kita bisa cek dari sini disini ada tangga oke disana nah udah kelihatan teman-teman nah disini disini ini ini kalau air meluap luper dia akan langsung kebuang kesini dan kesana dan yang paling sana sendiri yang paling sana nah disitu airnya dibuang melalui bawah tanah oke bawah tanah ini ini itu pintu airnya disana oke aku tunjukkan lagi disini disini juga kalau di boleh gak disini ya mbak pak izin expose oke disini aku tunjukkan disini biasanya kalau orang mancing pakai nila pakai nila pakai lumut itu biasanya ada disini di bebatuan oke kita lihat dekat seperti apa bebatuannya nah ini ini seperti ada banyak tegek itu banyak tegek itu kalau malam hari penuh penuh pemancing ikan lumut ikan lumut ikan nila yang pakai umpan lumut oke disana oke nanti kita tunjukkan lagi tempat wah itu ada cabokannya ikan kalau malam hari rame bro disini kita langsung aja kesana untuk tempat rekreasinya oke jem jem jempol oke bro disini ada tempat warung pondok tedoh disini kalian bisa di sebagus ini juga ada rumah makan disini ini juga ada rumah makan disana juga ada rumah makan kalian tinggal pilih dan disini juga ada tempat untuk karokenan dan tempat untuk memancing ada disana jadi kalau ada yang suka manting kita langsung aja menuju kesana yang suka manting bisa langsung kesana disini ada yang satu yang kedua disana juga ada kita langsung menuju ke lokasi sana nah disini juga ada warung yang di tengah itu maksudnya dia kalau pesannya disini pesannya disini atau disini kalau gak salah disini nanti bisa pesan dan disana ada apa lagi ini oh speedboot disini juga ada menyediakan speedboot ini juga ada renovasi untuk pembuatan yang nanti akan di seperti di tepi pantai ini baru dibuat oke jadi kalau mancing bersama keluarga jadi keluarga bisa beristirahat makan-makan disini dan yang lainnya bisa mancing disana oke bro jem-jem jempol oke bro kita coba menyusuri jalan disini dan kita masuk kesana jadi kalau keluarga yang mau mancing bersama keluarga bisa yang ayahnya atau bapaknya mancing sama anak-anaknya kesini yang atau yang lainnya makan-makan disana oke kita cek disini wah ini teduh bro enak dan disini juga disediakan yang namanya speedboot penyewaan speedboot dan bisa digunakan untuk mancing juga ini para pemancingnya disini oke disini kebanyakan pakai lumut yang rame disini menggunakan lumut dan disini anak-anak muda pakai cacing atau pakai pelet oke bro disana juga ada tempat untuk makan dan mancing disana juga ada kita langsung-langsung menuju ke sana kita eksplos jem-jem jempol oke bro kita menuju ke lokasi tempat pemancingan yang selanjutnya dan disini tempat favorit aku biasanya oke disini tempat favorit aku karena apa karena terlalu dekat dengan tempat untuk pemesanan makanan atau ada pelayanan yang mantar makanan jadi kalau kita mancing di malam hari terasa lapar haus tinggal sama mas-masnya oke kita sudah sampai di lokasi seperti ini lokasinya oke nanti kita akan lihat tempat lokasi pemancingan seperti apa kita parkir disini dulu aja sementara parkirnya memang disini oke kita langsung aja matikan mesinnya dan kita eksplos bagian sini oke bro disini tempat aku sering mancing nah disini tempat aku mancing dan pesen makanan juga terlalu dekat dan ini airnya juga mulai surut dan sekarang kita lihat para pemancingnya disana oke disini kalau kita mancing bersama keluarga enak yang bapaknya mancing anak-anaknya bermain di taman sini atau situ disitu disitu juga ada bapaknya mancing disini nah disini ini tempat favorit aku kalau mancing bro dan kalian kalau makan bersama keluarga yang ada di air itu tempatnya itu ada airnya oke kita coba ke mas-masnya yang mancing sana nah kita coba nah ini lokasinya airnya sudah banyak yang surut teman-teman tidak surut dan nanti malam mungkin aku mancing disini atau di kawang atau di katangan gak tahu ini lokasinya seperti ini bersih karena setiap hari dibersihkan sama pelayanya yang ada di parung pelangi oke bro untuk acara lokasi mancingnya sudah aku sebutkan dua tadi yang satu di Waduk Mendo yang sekarang di Waduk Wondo dan disini juga ada tempat karopenannya disini tutupnya sekitar jam 10 jam 9 baru tutup jadi kalau mancing di malam hari masih bisa mencari makanan oke jangan lupa klik share like dan share ke teman-teman dan besok-besok aku akan mancing disini jumpa jumpa bye